Rizki tidak terbatas pada harta Banyak Rizki-Rizki yang tidak kita sadari ya Saya ingin teman-teman sekalian, kawan-kawan Buka surat Al-Baqarah ayat 212 ya Saya bacakan ayatnya yang menunjukkan bahwa si Rizki itu Bukan pada harta saja yang kita amakan Terus gitu banyak sekali Allah berfirman Zuhina lilladzina kafarul hayatul dunia Kata Allah SWT Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir Zuhina lilladzina kafarul hayatul dunia Dan orang kafir Mereka menghina memandang rendah orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman mungkin terkadang Rizki secara materi sedikit Sehingga dihina oleh orang kafir Padahal orang-orang yang bertakur itu Lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat kelam Dan Allah berizki kepada orang-orang yang dikandakinya tanpa batas Saya ulangi ayatnya Allah berfirman orang kafir diberi keindahan dunia Kemudian mereka mengajak orang beriman Maka Allah jelaskan bahwasannya Rizki Buat cuma itu saja Walladzina taqau fawqahum yawmal khiamat Padahal orang yang beriman itu lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat kelam Wallahu yarzuku maya sya'u bi-gawari hisab Allah berizki kepada siapa yang Allah kandaki tanpa hisab Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala Mengomentari firman Allah Wallahu yarzuku maya sya'u bi-gawari hisab Allah berizki tanpa hisab Farizku ad-dunyawi Yahsulul ilmu'binul kafir Adapun rizki dunyawi Itu didapatkan oleh beriman orang kafir Ada pun rizki yang berkaitan dengan akhirat Kebahagiaan hati Ilmu, iman Mahabbatullah cinta kepada Allah Takut kepada raja'uhu Dan berharap kepada Allah Dan yang semisalnya Maka Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai Jadi rizki sebenarnya Tidak terbatas pada harta saja Jadi ada rizki duniawi, ada rizki ukrawi Rizki duniawi pun tidak terbatas pada Pada harta doang ya Rizki itu banyak Oleh karena ini yang harus kita Renungkan Bahwa sebenarnya Allah memberikan kita sangat banyak rizki Contohnya seperti Isri Saleha Isri Saleha Kata Nabi SAW Ad-dunya mata Sembunya dunia itu adalah kesenangan Aset Wa khairu mata'id dunya al mar'atul salih Dan sebaik-baik Kesenangan duniawi adalah Isri yang Saleha Siapa yang dapat Isri Saleha? Lebih baik daripada dia mendapatkan rumah yang mewah Bercuma dapat rumah mewah Tapi istrinya suka ngomel Marah-marah kerjanya Tidak pernah bersyukur Bentak-bentak Rumah mewah seakan-akan sempit Tidak ada rasanya Tapi orang mungkin rumah sederhana Tapi Isra Nabi masuk ke rumah Istrinya senyum Menyiapkan makanan semua Kalau dia pergi siapkan bajunya Kalau dia mandi siapkan handuknya Baru keluar kemana mandi Handuk sudah disediakan sama istrinya Wah itu rizki yang luar biasa Ini contoh maksudnya yang sering kita tidak sadari Kesehatan Rizki yang luar biasa Yang kata para ulama Kesehatan adalah tajun Kesehatan adalah mahkota Yang dipakai oleh orang-orang sehat Tetapi yang tidak ada yang bisa melihatnya Kecurui oleh orang sakit Jadi kita ini kalau sehat sedang pakai mahkota Tapi yang bisa melihat Kita tidak bisa melihat Yang melihat orang sakit Orang sakit tahu bahwasannya Kesehatan itu sangat-sangat mahal Makanya kata Nabi SAW Dalam hadisnya Barang siapa yang pagi hari Aman di rumahnya Sehat badannya Kemudian Dia punya makanan untuk hari itu Sekarang-kenan dunia telah dibawakan kepada dia Artinya sudah Apa yang dia cari ini sudah Rizki yang luar biasa Dapatkan pada hari tersebut Ini maksudnya contoh Rizki yang tidak kita sadari Keamanan negeri Kita di Indonesia Alhamdulillah negeri aman Kemana-mana tidak Kekhawatiran Tidak takut di rampok Tidak takut di ini Alhamdulillah Sebagian negara Masih banyak tidak dalam kondisi aman Kondisi politik berubah dengan Cepat Terjadi perang saudara diantara mereka Dan banyak hal Jadi maksudnya ini Banyak rizki yang tidak Kita sadari Belum rizki tadi Berkaitan dengan kata Syekh Sa'dir Rahimahullah Ta'ala Berkaitan dengan keimanan Kita bisa sholat Kita bisa baca Quran Ini bekal kita di akhirat Kita sedang mengumpulkan aset kita Untuk di akhirat Banyak orang Rizkinya banyak Tapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang jauh dari Allah Tidak akan tenang Tanyakan sama orang-orang yang hijrah Kita mungkin Saya mungkin tidak Mungkin kalau saya ngomong Mungkin dianggap Ngomong kosong Tapi tanyakan sama orang yang berhijrah Yang meninggalkan maksiat Meninggalkan kemewahan Yang tadi mereka mewah Hidup hura-hura Kenapa mereka rela Meninggalkan hura-hura tersebut Karena mereka tidak Mendapatkan kebahagiaan Mereka mendapatkan kebahagiaan Ketika dekat dengan Mereka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak kita ketemu Orang seperti itu Meninggalkan kemewahan Meninggalkan harta Meninggalkan ketenaran Meninggalkan popularitas Tidak mendapatkan kebahagiaan Dapatkan kebahagiaan Ketika hidup dalam Islam Dalam ketenangan Baca Quran Ini rizki luar biasa Yang terkadang tidak kita Sadari Terkadang tidak kita sadari Makanya Konsep rizki Yang penting juga Yang perlu kita pahami Bahwa rizki tidak terbatas Pada aset yang kita miliki Anak-anak yang baik Itu rizki Isteri yang soleh adalah Rizki Rumah yang tenang Adalah rizki Keamanan Kesehatan Ketentraman Kebahagiaan Semua rizki Yang jauh lebih berharga Daripada harta yang banyak Jauh lebih berharga yang banyak Saya sering sampaikan Ada di musim pandemi Kita ketemu orang Yang mungkin miliarder Tapi kalau kita ketemu Bagaimana Ngeluh aja karyanya Waduh ini lagi begini Waduh begini repot Waduh pandemi Ngeluh Sementara kalau kita ketemu Dengan sebagian orang Yang mungkin miskin Tenang aja Alhamdulillah Alakulihah Alhamdulillah Masih bisa ini Alhamdulillah Senyum Masih bisa senyum Masih bisa tertawa Masih bisa bercanda Yang miliarder sudah gak bisa bercanda Sudah pusing dia Makanya Kalau kita batasi konsep rizki Dengan hanya aset Itu tidak benar Tidak benar Karena Rizki itu Banyak Ini harus kita Renungkan Saya bilang rizki yang paling besar Rizki ikhlas Keimanan Bisa solat malam Itu rizki luar biasa Banyak orang Yang tidak diberi rizki tersebut Kesabaran Kata Nabi SAW Tidaklah seorang Diberikan Suatu anugerah Dari Allah Yang lebih baik Yang lebih luas Daripada Sabar Siapa yang diberi kesabaran Masya Allah